Halo teman-teman, balik lagi sama aku disini, Hendra Max Oke guys, jadi di video kali ini sesuai di judul dan di thumbnail Kita bakalan membahas top 3 add-on yang mempermudah survival kalian guys Jadi di video kali ini aku bakalan membagikan add-on-add-on yang bisa mempermudah survival Dan pastinya ini sangat membantu buat survival kalian Jadi apakah kalian tunggu jika kalian mencobain add-on-nya Kalian bisa coba dengan cara download di link kolom komentar paling atas Disana sudah menggunakan link toten mediafire dan pastinya gampang banget buat kalian download guys Oke, tanpa ragu kita bakalan langsung showcase add-on-nya guys And skuddle let's go Skuuuy Oke guys, untuk add-on yang pertama adalah Rayleigh Ray Witten versi 1.1.0 Oke, dan ya ini add-on-nya seperti gimana guys ya Kayak memegang tors gitu guys ya Kita dapat memegang tors dan bercahaya gitu torsnya guys ya Tanpa perlu menaruh torsnya gitu guys ya Dan ini sangat membantu banget untuk bersurvival kalian guys ya Dan pastinya dapat menghemat tors kalian guys ya Apalagi kalau batu bara ya guys ya Oke, disini kita bakalan coba dulu Ini disini aku kita ambil-ambil dulu guys ya Oke, disini aku sudah mempunyai bahan-bahannya dan sudah mempersiapkannya Oke, seperti ini Disini aku punya berbagai macam yang bisa bercahaya gitu guys ya Oke, disini kita taruh satu ya teman-teman biar bisa seperti ini Oke, dan ya disini kita bakalan time set dulu guys ya Oke, time set menjadi malam ya teman-teman Oke, midnight cuy Oke, nah dan ya seperti ini Kita bakalan melihat guys ya Oke, disini kan gelap ya teman-teman Nah, seperti ini Kita bakalan coba torsnya guys ya Wow Oke, dan ya seperti ini guys ya Wow, guys Bercahaya seperti ini Wow, ini sangat luar biasa sekali guys ya Dan ini sangat membantu banget buat kalian bersurvival cuy Dan pastinya sangat menghemat tors kalian guys ya Atau bahan-bahan yang bercahaya gitu guys ya Agar tidak diserang mob-mob gitu guys ya Oke, disini ada campfire Wow Penerangannya udah cukup cerah ya guys ya Oke Dari tors Nah, seperti ini ya teman-teman Dan ya ini sangat membantu banget buat survival kalian ya teman-teman Mantap jiwa sekali Oke, disini ada juga lentran ya guys ya Oke Dan ya seperti ini untuk cahayanya Dan ya sama sekali Gimana ya guys ya Agak terang dikit ya guys ya Oke, disini ada labu yang bercahaya Oke, disini ada glowstone ya teman-teman Wow Untuk glowstone-nya udah cerah banget ya guys ya Mantap jiwa sekali ya guys ya Dan ya cahaya glowstone-nya udah cukup cerah ya guys ya Bukan cukup cerah Sangat cerah ya guys ya Mantap jiwa sekali guys ya Oke, disini juga ada stormlight ya guys ya Nah, seperti ini Ini juga sama ya guys ya Sama kayak glowstone Pencahayaannya udah sangat terang sekali Mantap jiwa guys ya Dan ya mungkin kayak gitu untuk addon ini Jika kalian tertarik Kalian bisa download ya guys ya Dan ya kita bakalan lanjut aja ke addon yang nomor 2 guys And let's go Oke teman-teman Dan ya untuk addon yang nomor 2 adalah Auto inventory ya guys ya Oke, disini adalah behavior pack ya guys ya Oke, di addon yang pertama juga behavior ya guys ya Mohon maaf tadi gak disebutin Dan ya seperti ini Oke, ini kayak logonya kayak error gitu guys ya Padahal gak error sih guys ya Nah, seperti itu ini dijamin lancar ya guys ya Dan ya kita bakalan lihat auto inventory guys ya Oke, kalian semua pasti udah pada tau guys ya Dan ya seperti ini Oke Jadi untuk cara kerja addon ini adalah Jika kalian ngedrop barang apapun itu Bakalan masuk langsung ke inventory kalian guys ya Gak perlu kalian kayak deket gitu Baru masuk gitu guys ya Dan ini sangat membantu kalian untuk bersurifal guys ya Nah, misalnya kayak bunga itu guys Oke, kita bakalan ngancurin Dan ya langsung masuk ke inventory ku ya guys ya Mantap jiwa sekali ya guys ya Gak perlu takut kehilangan barang kalian guys ya Jika kayak jatuh ke lava gitu guys ya Dan ya seperti ini Kita bakal nebang kayu guys ya Dan ini jaraknya kejauhan ya guys ya Dan ya seperti ini Oke Nah, seperti ini guys ya Aku langsung dapet kayu guys ya Dan langsung masuk ke inventory ku ya guys ya Mantap jiwa sekali guys ya Dan ini sangat berguna banget Buat kalian yang bersurifal cuy Dan ya intinya Jika kalian kayak ngancurin sesuatu gitu Kalian langsung ngedropnya tuh Langsung auto masuk ke inventory kalian guys ya Atau penyimpanan kalian cuy Mantap jiwa sekali Dan sangat berguna banget ya temen-temen Mantap jiwa sekali Dan ya seperti itu untuk addon ini ya guys ya Oke, disini kita bakalan nyebrangin sungai dulu guys ya Oke, disini kita bakalan coba Hancurin tebunya itu guys ya Oke, dari jarak kejauhan guys ya Oke, disini kita bakalan hancurin tebunya Oke Dan ya langsung masuk ke inventory ku ya guys ya Wow, guys ini work banget cuy Dan mantap jiwa sekali guys ya Sangat berfungsi untuk bersurifal cuy Mantap jiwa guys ya Nah, seperti ini guys ya Oke, oke Dan ya tambah lagi 2 guys ya Mantap jiwa cuy Dan ya seperti ini untuk addon auto inventory Oke, kita bakalan lanjut aja ke addon yang nomor 3 guys ya And let's go Oke guys, dan ya untuk addon yang nomor 3 adalah Backpack addon resource ya guys ya Oke, disini ya itu di resource pack dan behavior pack ya guys ya Nah, seperti ini untuk addonnya Dan ya kalian harus aktifkan keduanya gitu guys ya Dari resource pack dan behavior packnya guys ya Oke, disini kita bakalan kayak buat task gitu guys ya Untuk di addon ini Oke Dan ya sangat membantu banget buat kalian bersurifal cuy Oke, untuk bahan yang pertama untuk craftingnya Yaitu Kita bakalan membutuhkan kayak kulit sapi ya guys ya Oke, dimana ya tempat kulit sapi ya guys ya Nah, disini kayaknya guys ya Oke, dan ya ini Oke, kita membutuhkan kulit sapi Oke, disini kita juga membutuhkan chest ya guys ya Yang namanya chest, oke Oke, yang ini guys ya Bukan yang ini cuy Ya, tapi yang ini guys ya Yang chest biasa Oke, sama crafting table 1 ya guys ya Dan ya disini kita bakalan nge-crafting Oke, dan ya disini kita bakalan buka crafting table-nya Oke, disini kita cuma memperlukan 8 kulit sapi seperti ini guys ya Seperti lingkaran seperti ini Oke, sudah jadi tasnya guys ya Mantap jiwa sekali ya guys ya Oke, disini adalah spawn backpack ya guys ya Nah, untuk Untuk kayak tasnya kayak gini guys ya Wow, di guys Kayak gini guys ya Untuk tasnya guys ya Nah, kayak gini Mantap jiwa guys ya Oke, fungsinya untuk menambahkan inventory kalian guys ya Jika kalian perjalanan jauh gitu Dan inventory kalian udah penuh Kalian bisa isi di backpack ini guys ya Oke, dan ya kita bakalan time dulu backpacknya guys ya Dengan chest ya guys ya Oke, disini Kalian bisa time Oke, seperti itu Jika udah ada tanda lopi-lopinya Kayak gitu guys ya Berarti udah ke timing ya guys ya Nah, seperti ini guys ya Kalian bisa menaruh Kayak Barang-barang kalian disini guys ya Wow Seperti ini guys ya Oke, untuk cara pakenya Kalian bisa lewati seperti ini Oke Dan ya Udah kepake ya teman-teman Mantap jiwa sekali Dan disini sangat keren banget ya teman-teman Mantap jiwa sekali Untuk tekstur Dari tasnya guys ya Kayak berbentuk asli gitu guys ya Dan mantap jiwa sekali Dan ya disini Untuk cara melepaskannya Kalian tinggal jongkok Lalu klik kanan gini guys ya Dan ya Seperti ini Wow Di guys Oke Seperti ini guys ya Dan ya Kalian bisa mengambil Barang-barang kalian disini guys ya Mantap jiwa sekali guys ya Dan ya Kurang lebih Kayak gitu Untuk add-on ini guys ya Dan ya Jika kalian mau tertarik Dengan add-on ya Kalian bisa langsung download ya guys ya Mantap jiwa sekali Oke guys Mungkin sekian dulu Video kali ini Jika kalian tertarik dengan add-onnya Kalian bisa langsung download Di link kolom komentar Paling atas Sedang temen disana sudah menggunakan Link tautan media fire Dan pastinya Gampang banget Buat kalian dulu guys Dan ya Seperti biasa Jangan lupa untuk di klik Tombol like Comment and subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar aku lebih bersemangat lagi Untuk membuat video-video Yang lebih menarik lagi cuy Mantap jiwa guys ya Dan ya Aku Enra Max And see you next video And bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax